ini kampung tempat aku tinggal bre nanti aku masuk kesana bre gelap banget kan jadi aku perjalananku kayak gini lah bre di korea kalau mau pulang dari pasar atau dari main ke tempat temenku jadi ini pelosok bre tuh perkampungannya di dalam-dalam kayak lampu-lampu itu aku masih harus jalan kesana bre aku masih jauh harus jalan pulang kesana ya kayak ginilah perjalanan di korea tidak semudah tidak transportasinya tidak semua itu ada ini aku jelasnya bukan di kota ya kayak gini pedesaan banget jadi apa adanya video ini aku buat biar temen-temen yang belum tau korea itu tau kayak ginilah di korea itu jadi pelosok tempat tinggal aku tempat kisuksa aku atau asrama aku jauh disana langsung aja yuk jalan kaki pulang nanti agak gelap-gelapan dikit gak apa-apa ya sambil gelap-gelapan sebentar kayak gini dinginnya sebentar aku duduk dulu ya minum kopi sebentar langsung aja yuk jalan sambil perang melawan hawa dingin ya korea kata-katanya tragis sambil gelap-gelapan dikit gak apa-apa ya ya memang gelap harus jalan kaki untuk pulang sebentar aku nyari sampah dulu buat ini kaleng-kaleng kopi ini kita taruh dimana biar apa oh ini sih preh disini pojokan sini ada langsung aja ya jalan pulang ya kayak gini preh dingin-dingin gelap gak ada orang sama sekali disini preh kayak gini harus kembali ke pelosok karena harus bekerja demi masa depan lumayan gelap preh gak apa-apa ya memang kayak gini situasinya gelap melewati ya pohon-pohon dikit lah jangan takut preh soalnya saya juga kayak gini biasanya serem kayak gitu preh gelap kan dingin preh sebenernya ini saya juga kedinginan cepat-cepat pulang aja ya harus cepat pulang nih preh dingin perjalanan-jalan kaki pulang kayak gini terasa terasa banget sebenernya sih gak ingin kayak gini inginnya yang enak-enak gitu ya kata temen-temen tapi gimana lagi korea tak seindah drama disitu ada orang korea tuh bakar-bakar apa gak tau kayaknya dia tinggal di asrama juga baru ada lampu lagi dingin banget sebenernya cepet-cepet cepet pengen pulang beginilah korea tak seindah drama kayak gini preh perjuanganku preh lumayan melelahkan ini jalan cepet-cepet yaudah aku masuk dulu ya di sana lah aku tinggal di dalam sana terima kasih banyak yang udah nonton vlog rejeku ya jalan cepet-cepet tadi jangan lupa komen nanti ya tak tunggu komennya korea tak seindah drama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan cepet-cepet